Jujur, cepat, kalau Mami selama ini yang meng-create semua itu, jadi akun haters, aku itu sebenarnya, kau yang buat, Jujur, jujur, ini buka-bukaan, tadi kan udah didamaikan Masih Koko, iya makanya udah 9, jadi semua orang tahu, jadi yang dulu-dulu itu, bukan aku, jadi siapa? Aku cuma memerintahkan, aku cuma memerintahkan, aku cuma memerintahkan, jadi pemirsa semua itu yang gimmick dia, jadi kalau mau selama ini, aku tuh nggak pantas di haters ini tuh, yang harus dibully harusnya, aku nggak pernah membuat settingan, pernah sekali, eh nggak ada? sekali doang, apa yang mana? film, ya film, awalnya kan sama yang itu kan, ya memang settingan, aku kan beneran, maksudnya adaptasi ceritanya beneran, disuruh aku hashtag, I love kemewahan, harta gemilang, apaan ini? kan memang itu, memang lagi masa-masa pemberitaan, nggak ada, jadi dia tuh semua mancing-mancing orang, biar supaya orang itu benci sama aku, biar supaya aku diceritain orang, tapi kan biar hits, tapi kan biar hits, tentunya udah baikan, udah baikan, jadi mungkin aku, dia udah salah sama aku, ya mungkin aku juga banyak kekurangan, yaudah, kan nggak ada salah, bukan saya loh sebenernya, aduh, sumpah demi Allah, nggak mau aku, makanya, ada kamera nggak mau, emang berarti itu 150 juta, emang berarti itu 150 juta, saya dibayar pada yang, untuk film ya, saya dibayar, itu dari produsernya, ratusan juta juga sih memang nilainya, tapi kita tidak pernah membayar apapun kenyalah, karena memang kita mau cari uang gitu loh. Irivan ngomong-ngomong saya, tipe cewek dia bukan janda, masa gua kerja kawain sama janda, nikah itu cukup untuk sekali, Poeli, nikah untuk sekali, seumur hidup, nggak mungkin gua kawain sama janda, itu omongan Irvan, kalau Irvan ngungkirin sekarang lagi, suruhan ngomong gua yang ngomong depan gua. Aku ikhlas, jadi aku mau ngebantu, ngebantu Irvan untuk menaik, karena aku suka sama Irvan dulu, Irvan tahu aku suka sama dia, dan dia ngebalesnya dengan jalalin aja dia bilang. Ya udah biarin orang mau ngomong apapun di luar sana, orang yang mau bilang settingan, apapun itu, ya kita bilangnya masa bodoh ya yang. Ya saya sih terima apa aja dia ngomong, masalah settingan harga, kita nggak ada harga. Saya niat pure ngebantu dia biar jadi orang, dan punya rezeki, itu aja udah. Kenapa kau tidak mengusahkan harga diri? Karena saya bukan tipe cewek settingan kan, saya bukan kayak yang lain. Bukan. Saya ngebantu pure dengan ikhlas. Itu aja. Terus sekarang saya ngungkit, terus sekarang saya jelek-jelekin dia, karena saya bela diri. Saya ngebela diri saya, karena Irvan udah ngejelekin saya abis banget. Sepeserpun saya tidak minta biaya Irvan. Malah Irvan saya kasih duit kadang-kadang untuk pulang ongkos, habis ngejob gitu kan, saya kasih duit. Aku nggak pernah bayar, karena kan awalnya pun aku deket sama dia di satu sinetron bareng kan, dia ngedeketin aku, ya udah kita jalanin aja bareng, terus banyak tawar-tawaran kerja bareng, akhirnya aku ya jalan kerja bareng sama dia gitu. Kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya kita membohongi publik, bahwa kita punya hubungan, ibaratnya pacaran gitu. Dan tujuannya adalah supaya nama saya naik di dunia entertain, dan saya dijanjikan sama Vicky, kalau saya mau settingan, nama saya naik, dia akan mengajak saya untuk menjadi co-host-nya, dalam sebuah acara yang nanti akan dia buat gitu. Bajet yang dikeluarkan hampir di angka seratus, ini tidak ada hal yang harus diluasin lagi sih. Ya udah semuanya di proses hukum sekarang. Bajet yang dikeluarkan hampir di angka seratus, itu sudah termasuk biaya lain-lain, termasuk sebenarnya aku tidak mau memperlebar lagi masalah ini. Sebenarnya aku sudah mau ke-close. Cuma kemarin aku dengar lagi di salah satu stasiun TV, kalau dari pihak Vicky Prasetyo menganggap aku halusinasi, menganggap aku bohong bahwa ini hubungan settingan, jadi aku mau perjanjian. Karena kenapa aku bikin perjanjian? Aku menganggap, aku gak mau kalau cuma lewat di, ini Vicky Prasetyo. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.